Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat studio muslim yang beriman. Ramadan kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dimana pemerintah menghimbau pelaksanaan ibadah sunnah salat tarawih di rumah untuk mencegah penyebaran virus corona. Alhamdulillah, kali ini sudah bisa dilaksanakan di masjid secara berjamaah. Mengingat virus corona tersebut sudah bisa dikendalikan dan sudah ditemukan vaksinnya. Di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah salat tarawih. Banyak dari kita umat muslim yang belum mengetahui asal-usul tentang salat tarawih ini. Insyaallah, di video kali ini mampu memberikan pencerahan dan wawasan baru bagi kita yang belum mengetahui tentang sejarah salat tarawih. Dan seperti biasanya mohon like, komen, dan subscribe channel ini agar terus memberi informasi menarik bagi Anda semua. Sahabat studio muslim yang beriman. Tahukah Anda, ibadah sunnah pada bulan Ramadan dapat menghidupkan malam? Kenapa? Karena salat tarawih memiliki banyak keutamaan bila senantiasa dikerjakan. Salah satunya, menghapus dosa-dosa kita. Tak hanya itu, Anda juga bisa menyampaikan pada anak sejarah salat tarawih atau bagaimana asal mulanya hingga salat tarawih dikenal dan dilakukan oleh umat muslim. Insyaallah, dengan mengetahui sejarah salat tarawih, anak jadi lebih semangat menunaikannya. Nabi Muhammad SAW adalah orang pertama yang melakukan salat tarawih. Dalam sejarah tercatat, Rasulullah pertama melakukannya pada tanggal 23 Ramadhan tahun ke-2 Hijriah sebanyak 8 rakaat. Hal ini merujuk pada riwayat Aisyah yang ada dalam hair Bukhari dan Muslim. Rasulullah tidak pernah melakukan salat sunnah di bulan Ramadan dan bulan lainnya lebih dari 11 rakaat. Beliau salat 4 rakaat, dan jangan engkau tanya bagaimana bagus dan indahnya. Kemudian beliau salat lagi 4 rakaat, dan jangan engkau tanya bagaimana indah dan panjangnya. Kemudian beliau salat 3 rakaat. Namun perlu diketahui, Rasulullah mengerjakan salat malam di bulan Ramadan ini tidak selalu di masjid. Beliau kadang di rumah. Hal ini diriwayatkan dalam hair Bukhari dan Muslim, dari Aisyah Umil Muminin Radliallahu Anha. Sesungguhnya Rasulullah pada suatu malam salat di masjid, lalu banyak orang salat mengikuti beliau. Pada hari ketiga atau keempat, jamaah sudah berkumpul, menunggu Nabi, tapi Rasulullah s.a.w. justru tidak keluar menemui mereka. Pagi harinya beliau bersabda, sungguh aku lihat apa yang kalian perbuat tadi malam. Tapi aku tidak datang ke masjid karena aku takut sekali bila salat ini diwajibkan pada kalian. Sayidah, Aisyah berkata, hal itu terjadi pada bulan Ramadan. Di sisi lain ada yang berbeda lagi. Pada awalnya, salat tarawih dilakukan dengan jumlah rakaat yang bervariasi, mulai dari 11 rakaat hingga 39 rakaat. Namun, pada masa Umar bin Abdul Aziz, salat tarawih ditetapkan dengan jumlah 20 rakaat, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w. Sahabat Studio Muslim yang beriman Saat ini, umat Islam mengenal jumlah salat tarawih 8 rakaat ditambah 3 witir dengan 2 salam maupun 20 rakaat dengan 3 witir. Keduanya memiliki sumber hukum yang jelas dan merupakan sebuah kekayaan hazanah tafsir dalam Islam. Itulah asal-asal sejarah salat tarawih dalam Islam. Sejarah yang layak dibagikan karena mungkin luput diketahui oleh umat itu sendiri.